Oke baik kita mulai ya Kalau nanti ada masalah audionya atau layarnya tiap terlihat Tolong di whatsapp karena whatsapp saya ini tertampil gitu ya Jadi di layar satu lagi bisa langsung saya baca Nah hari ini kita akan masuk ke konsep array Agak pendek kalau konsep array teorinya Soal-soalnya aja yang banyak Oke apa itu array? Array itu adalah data tersebutur yang terdiri dari satu nama Tetapi mempunyai beberapa kotak memori Artinya kalau kotak memori itu variable gitu ya Tempat menyimpan data Tapi menggunakan hanya satu nama Nah setiap kotak memori pada array berfungsi sama seperti sebuah variable Jadi seperti gambar ini Ini satu nama tapi isinya bisa banyak Kemudian semua data pada kotak memori sebuah array harus bertipe sama Ini secara umum hampir di semua bahasa pemprograman juga begitu Kecuali di python nanti Dia agak melanggar aturan ini gitu Jadi maksudnya kalau ini bulat Harusnya kalau array semua bilangan bulat Kalau bilangan real semua bilangan real Kalau ini string ya semua string gitu isinya Semua kotaknya Nah kalau di python ini boleh dilanggar Ini bilangan bulat Ini bilangan real ini string gitu ya Jadi python membebaskan ini Kemudian elemen-elemen sebuah array diakses Diakses maksudnya kalau kita mau pakai Entah mau diisi Entah mau dipakai isinya Itu menggunakan diakses memakai indeks Yang ditulis dalam kurung siku Untuk di algoritma Kalau di bahasa pemprograman ada yang pakai kurung biasa Ada yang pakai kurung siku Tergantung bahasa pemprograman yang dipakai Contohnya jadi ini yang saya bicarakan algoritma dulu Notasinya Setelah itu nanti baru kita lihat di pythonnya Nah contohnya ini A1 diisi 10 Berarti kotak A yang ke 1 ini diisi dengan angka 10 Kemudian saya set ini nilainya 6 Ini AI berarti A6 A6 diisi dengan Ini A5 I kurang satunya 5 Ditambah 3 Jadi ini artinya Isi A5 Ditambah 3 Hasilnya simpan ke A6 Oke Begitu mudah aja ya Hanya ada indeksnya Nah array dengan satu indeks itu disebut vektor Array dengan dua indeks disebut matriks Jadi yang tadi digambarkan ini vektor Kalau dua indeks ini matriks Seperti di matematik Oke ini Matrix B atau array dua dimensi dari B Kemudian cara mengaksesnya Kalau di algoritma ditulis gini B2,5 Koma atau apa Bentar 2,5 Artinya elemen kedua Baris kedua Kolom kelima Gini Saya isi dengan Angka min 20 Oh ya untuk di algoritma Indeksnya kita mulai dengan Satu ya Jadi yang paling awal ini B1,1 Demikian juga kalau yang tadi yang Vektor ini Yang pertama itu A1 Kalau di bahasa pemprograman Seperti contohnya Python itu dimulainya 0 Matlab mulainya 0 Kalau bahasa pascal tergantung kita mendefinisikan Bahasa portran itu ada Mulainya 1 Jadi di algoritma kita sepakati elemen pertama itu Indeksnya 1 Oke ini kayak tadi I5 Kemudian ini artinya apa B4,3 Kalau di sini B4,3 Yang ini Ditambah 3 Hasilnya disimpan ke B B2,2 Oke Aksesnya seperti itu Nah Kalau di Python Di Python itu Variable Array itu Didefinisikan dari list Kita sebenarnya gak memperdalam Pengertian list Karena List ini sebenarnya ada satu struktur data tertentu lagi Di algoritmanya saya Skip Membicarakan list Gak membicarakan list Tapi kita lihat Saya di Python Pakainya gimana Ini kenapa hilang Ya ada Ada sedikit salah mungkin di filenya Tapi gak apa-apa Sudah ngambil Nah Array 1 dimensi Atau 1 indeks Atau faktor Itu Nulisnya seperti ini Ini nama variable Arraynya Jadi kalau mau kita Beri nilai awal Ini nama Arraynya Kurung siku itu gak ditulis ya Nama Kemudian sama dengan Kemudian ini kurung siku Dan ini ditulis Elemen-elemen dari Arraynya Panjangnya Terserah kita Kalau ada 10 ya 10 11 11 Itu ya Oke Itu mengisi Array Saya contohkan dulu Ini udah Python ya Pythonnya Contohnya ini Sebentar Mudah aja Jadi Misalkan demikian Saya isi A Sama dengan Ini 12 4 7 Min 5 Itu ya Nah cuman nanti Di Python Indeks ini Adalah A yang ke 0 1 2 3 Sampai ini A yang ketiga Ya Oke Nulis Ini maksudnya Kurung siku ya Nah Kurung siku Nah Begitu Kita lanjut lagi Ke slide Oke Ini elemen-elemennya Kemudian Tipe data dari Array Ditentukan oleh Isi elemen-elemennya Meskipun di Python Bisa beda-beda Ini Ini angka Ini string Boleh Tapi Sebaiknya Kalau pakai Yang namanya Array Satu tipe Isinya Kemudian Array 2 Dimensi Array 2 Dimensi Atau Matrix Nulisnya Seperti ini Namanya Kemudian Ini Y Y Y Ini Y1 Y2 Sampai YN Ini adalah Masing-masing Vektor Seperti di atasnya Jadi Contohnya ya Supaya paham Bagaimana Wordnya Ilang Nih Jadi yang 2 Dimensi Contohnya Saya tulis gini Misalkan Saya punya Matrix Ukuran 2 x 3 Gitu Gini 4 1 5 7 Nah Matrix Ini disimpannya Sebagai Biglet Ya Array Ini Yang ke 1 Kita tulis Masing-masing Betuknya Vektor Gitu ya 4 1 Ini 5 7 Jadi Seolah Ini Array Yang di dalamnya Array lagi Gitu ya Dan Kembali Indeksnya Yang ini Ini adalah B 0 Nulisnya gini Indeksnya Nggak 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 Nulis gini Nih 0 0 gitu Nggak Boleh Harus Nulis Indeksnya Pakai 2 Siku Nah Yang ini Adalah B 0 1 Itu ya B 0 2 Mana Nggak ada Karena B 0 Itu yang ini B 0 B 1 Ini B 2 B 0 Mempunyai Komponen B 0 0 B 0 1 Kembali Yang ini Kalau mau B 1 0 Oke Itu di Python Oke Ini tadi Udah Indeks pertama Adray Adalah 0 Aksesnya Menggunakan Kurung Siku Juga Nah Kita Lihat beberapa Contoh Nah Di berikutnya Saya perlihatkan Beberapa Contoh Pemakaian Array Di Python Contoh Ini Mobil Mobil Diisi Dengan Vektor Ini Vektor Yang isinya 3 buah String Ini Jadi Ada Vektor Mobil Isinya Toyota Honda Daihatsu Nah Ini Print Mobil Yang Kesatu Berarti Yang ini Karena Di Python Mulainya Dari 0 Print Ini Land Land Ini Panjang Dari Vektor Mobil Nah Nanti Keluarnya Land Mobil 3 Dia Tapi Ingat Indeks Elemennya Adalah 0 1 2 Nanti Kalian Cobakannya Di Python Ini Kemudian Ada Perintah Append Mobil Titik Append Nissan Ini Artinya Vektor Tadi Ditambah Elemennya Dia Isinya Menjadi Toyota Honda Daihatsu Nissan Nah Di Python Bisa Begini For U In Mobil Ini Artinya For Nya Bekerja Dengan Indeksnya Ini 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 Si U Dan Satu Lagi Nissan Kalau Ditambahin Jadi Print U Dia akan Keluar Toyota Honda Daihatsu Nissan Oke Contoh Lain Ini Matrix Matrix A Seperti ini Ini Baris Pertama Baris Kedua Baris Ketiga Ya Kemudian Print A1 Bisa langsung Gini Maka Keluarnya Ini Satu Eh sorry 5,6,7,8 Print A Bisa langsung Seluruh Matrix Dicetak Cuma Bentuk Tampilannya Mungkin Gak Bagus Ya Kalau Mau Bagus Kita Harus Atur Print Lain Ini Panjang Panjang Dari A Panjang Bukan Banyaknya Elemen Tapi Ini Kita Lihat Bahwa Ini Ada Baris 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 Tiga Jadi Panjang Tiga Kemudian A Append Ini Nah Di Python Ini Terbuka Sekali Kita Lihat Bahwa Ini Baris Satu Ada Tiga Kolom Baris Dua Tiga Kolom Baris Tiga Tiga Kolom Saya Append Disini Hanya Ada Dua Kolom Diterima Aja Kalau Di Python Meskipun Di Pemakaian Nanti Sebaiknya Jangan Dilakukan Ini 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 Kan Vektor Dengan Empat Komponen Masing-masing Disini Ditambahin Yang Hanya Dua Komponen Kalau Secara Matrix Ukurannya Jadi Invalid Ini Saya Mencontohkan Bahwa Di Python Kita Kalau Kesalahan Lupa Elemennya Diterima Aja Jadi Ini Nanti Ada Tambahan Satu Baris Lagi Isinya Hanya 100 200 Bahkan Kita Menambahkan Satu Bilangan Disini Boleh Jadi Nanti Ini Baris Ke 0 Kalau Di Index Baris Ke Satu Ini Baris Kedua Baris Ketiga Ini Baris Ke Empat Ini Ya Struktur Matrix Rusak Kalau Dipakai Nanti Sesuai Yang Seharusnya Itu Ini Jelas Mungkin Kalau Ini Oke Nah Ini Ada Sekumpulan Perintah Perintah Pada Python Yang Bisa Dipakai Sehubungan Matrix Saya Nggak Jelaskan Satu Satu Kalian Kalau Lupa Lihat Aja Di Google Python Copy Dimana Langsung Keluar Penjelasan Nah Kemudian Selain Itu Di Python Ini Ada Library Atau Paket Aplikasi Yang Namanya NumPy NumPy Ini Singkatan Dari Numerical Python Dan Biasanya Kalau Untuk Mengembangkan Program Yang Udah Agak Besar Maka Orang Lebih Banyak Menggunakan Konsep Array Yang Ada Di Paket Ini Lebih Enak Makanya Contohnya Kalau Di Yang Depan Ini Paket Yang Model Ini Itu Kita Mau Menjumlahkan Dua Matrix Kita Harus Ngitung Sendi Pengulangannya Kalau Disini Nanti Bisa Langsung Di NumPy Cuma Di Bagian Satu Nanti NumPy Itu Nggak Boleh Dipakai Nanti Di Bagian Dua Kalian Paket Silahkan Karena Problemnya Nanti Udah Lebih Bede Nah Untuk Pemakai Python Yang Primitif Primitif Yang Gimana Ini Yang Saya Ini Saya Tampilkan Ini Python Yang Cuma Python Doang Compilernya Bukan Yang Dari Anaconda Nah Yang Bukan Dari Anaconda Ini Maka Kalau Mau Maka Numpy Harus Ditambahkan Dulu NumPy Numpy Ya Sama 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 Numpy Saya Kebiasaan Ngomong Ini Harus Ditambahkan Dengan Perintah Pip Ini Saya Nggak Jelaskan Detailnya Kalau Yang Mau Nanti Bisa Nanya Saya Kasih File Untuk Nambah Perintah Nah Kalau Pemakaian Anaconda Nggak Usah Karena NumPy Dan Banyak Library Lain Udah Include Di Sana Nggak Usah Ditambahkan Lagi Ke Interpreter Tujuan NumPy Ini Tadi Udah Saya Sebut Untuk Supaya Operasi Array Menjadi Lebih Mudah Ini Tolong Diingat Nanti Di Ujian NumPy Nggak Boleh Dipakai Di Ujian Bagian Satu Jadi Kita Hanya Akan Menggunakan Array Yang Kayak Sebelumnya Nah Kita Lihat Pemakaian Ini Satu Contoh Pemakaian NumPy Kalau Mau Maka NumPy Ini Pertama Nanti Di Dalam Programnya Di atas Harus Ditulis Dulu Ini Import Nama Library Kemudian SNP Ini Jadi Yang Namanya NumPy Ini Nanti Di dalam Program Kita Kenali Namanya Sebagai NP NP Ini Nama Yang Kita Berikan Sendiri Mau SA S Apa Nama Panjang Ini NP Ini Sebebas Nisi Array Di NumPy Sebagai Berikut Nisi Misalkan Apa Matrix A Yang Terdiri Dari Dua Baris Eh Sorry Eh betul Dua Baris Tiga Kolom Itu Nulisnya Gini NP Array Ininya Mirip Yang Tadi Kayak Di Python Yang Standarnya Cuma Ada NP Array Terus Kurung Demikian Juga Mengisi Ini Matrix B Kemudian Juga Ini Matrix C Jadi Ini Matrix Yang A Ukurannya Dua Kali Tiga Ini Juga Dua Kali Tiga Begitu Ini Ada Satu Bilangan Real Ya Semua Jadi Real Kalau Bulat Semua Jadi Matrix Bilangan Bulat Yang C Ini Ukurannya Baris Satu Baris Dua Baris Tiga Jadi Ada Ukurannya Tiga Kali Dua Mengisi Nol Semua Itu Dinumpi Enak Tinggal Tulis NP Serus Serus Ini Dua Kali Tiga Jadi Matrix Dua Kali Tiga Isinya Nol Semua Ini Mengisi Matrix Identitas Ukuran Tiga Kali Tiga Kalau Identitas Kan Harus Matrix Persegi Menjumlah Matrix Seperti Ini Melakukan Hasil Kali Dalam Seperti Ini Dan lain Lain Nanti Kalian Coba Lihat Efeknya Pahami Aja Dipakainya Di bagian Dua Perkuliahan Sudah Teorinya Itu Tinggal Soal Latihan Nah Untuk Latihan Saya Hanya Akan Bahas Dulu Bukan Dulu Sekarang Saya Akan Bahas Dua Contoh Aja Yang Gampang Nanti Soal Soal Lainnya Kalian Coba Sendiri Dulu Dan Kita Bahas Lagi Nanti Hari Rabu Minggu Depan Sekarang Lebih Memperkenalkan Teorinya Dulu Dan Makanya Secara Gampang Untuk Itu Saya Akan Bahas Yang Pertama Ini Ya Nomor Tiga Aja Dulu Gampang Dan Yang Saya Tulis Adalah Yang Dalam Bahasa Algoritma Nanti Kalian Harus Mempelajari Bagina Menulis Tata Bahasanya Dalam Python Kalau Ada Yang Nggak Bisa Tolong Ditanya Kalau Diam Saya Nggak Paham Nanti Halo Ini Koneksinya Masih Bagus Ya Oke Supaya Ujian MA251 Diikuti oleh N Mahasiswa Nilainya Tersimpan Dalam Faktor Ini A1 Sampai AN Buat Algoritma Menghitung Nilai Rata-rata Dan Standar Deviasinya Dengan Rumus Ini Tentunya Nanti Di dalam Algoritma Kita Jangan Pakai Simbol Sigma Gini Ya Kan Nama Kabi Baru Harus Huruf Angka Atau Underscore Oke Kita Lihat Pembuatan Algoritmanya Sambil Kalian Ikuti Yang Pasti Ini Dulu Apa Algoritma Harus Ada Namanya Apa Nilai Apa 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 Nama Masukan Masuk 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 Satu 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 Karena Kata Benda Saya Berarti Harus Memberikan Data Ini Kedalam Komputer Kalau Ini Berarti N Harus Tahu Berapa Jadi Nulis N N Setelah Itu Saya Berikan Masukannya A I Di Algoritma Tulis A Gini Tapi Harus Ini Jangan Gini Harus Ada Indeks Jalan Nulis Gini A Kemudian Keluarannya Masukannya Udah Cuma Itu Keluarannya Adalah Tadi Nilai Rata-rata Saya Sebut Di R Nanti Standar Deviasinya Saya Sebut Di SD Standar Deviasi Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Membangun Ini Saya Menghitung Ini Kalau Mau Menghitung Ini Berarti Saya Hitung Dulu Yang Sigma Menjumlahkan A1 A2 A3 Sampai AN Nah Saya Akan Akumulasikan Jumlah Ini Di Variable Yang Namanya SUM Jadi Langkah Langkah Kalau Kalau Mau Di Ulangi Ini Boleh Disini Misalnya Saya Ulangi Ada Read Pakai Read Kalau Membaca Data Atau Input Kalau Di Python Supaya Tau Saya Tambahin Aja Kemudian Membaca Ini Pakai For I 1 2 Titik Titik N Read gitu A I Gitu Ya Next Saya Pakai Oke Sekarang Mulai Menghitung Rata-rata Saya Menjumlahkan Dulu Menjumlahkannya Berarti Saya Akan Simpan Di Variable SUM Kemudian Saya Buat Perjumlahan A1 Sampai AN Jadi Kembali Pengulangan For I 1 2 Koma Titik Titik Koma N SUM Saya Akumulasikan SUM Sebelumnya Ditambah AI Itu Save Oke Terima Rumusnya Tadi Lupa Ini SUM Yang Dalam Sigma Dibagi N Jadi Saya Dapat Rata-rata Sama 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 Dengan Sum Dibagi N Oke Kalau ada yang Tersesat Tidak Ikuti Tolong Ngasih tahu Langsung Kemudian Saya Menghitung Standar Deviasi Berarti Saya Harus Menjumlah Kayak Ginian A1 Min A Rata-rata Ini Kwadrat A2 Min A Rata-rata Kwadrat Ini Jumlahan Ini Mau Saya Simpan Di Variable SUM Lagi Boleh ya Karena SUM Udah Nggak Dipakai Yang Tadi Sekarang Saya Pakai Untuk Menjumlahkan Ini Jadi Saya Buat Lagi Pengulangan Eh Ini Ngapain Nol Ya SUM Nol Lagi Buat Pengulangan Lagi For 1 2 Sampai N SUM SUM Ditambah Apa Lupa Rumusnya AI Min Rata-rata Angkat 2 A I Min A Rata-rata R Pangkat 2 Mau Pakai Bintang 2 Boleh Pakai Gini Boleh Oke Dapat Ini Saya Sudah Dapat Sigma Dibagi N Min 1 Diakarkan Jadi Jadi Tinggal Standar Deviasi Itu adalah Akar Dari Square root Dari Sum Dibagi N Min 1 Sudah Tinggal Kita Cetak Print Atau 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 Boleh Aja Rata-rata Sama Dengan R Standar Deviasi Standar Deviasi Kalau di ujian Kalimatnya ada yang bagus ya Supaya Yang ngoreksi Gampang SD Sudah 11 Stop Gitu ya Enak Kalian gak usah nyalin Nanti ada rekamannya Oke Begitu Siapa yang Sudah Paham Gak ada Yang paham Mahasiswa itu Selalu Susah Yang paham Sebenarnya Mahasiswa itu ada Tiga Biasanya Yang paham Yang Tidak Paham Dan yang Gila Siapa yang Udah paham Gak ada Ya ya Siapa yang Belum paham Silahkan Tanya Satu Dan dua Boleh Tidak Ada Ini boleh Tidak Ada Karena Udah Ada Ini Gitu ya Alternative Boleh juga Gini Masukkan Gak ada Tapi Di dalam program Ada Ini Gitu ya Kalau ini Gak ada Wajib Ini ada Yang penting Yang penting Waktu Mau memproses Pernah Ada Diberi Lewat Ini Atau Di sini Atau Kayak saya Double Dua-duanya Ditulis Oke Gitu ya Aduh Gak ada yang Paham Gak ada yang Gak paham Semuanya Gila Gila Gak 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 usah Gak usah Ong Agar 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 Di python Harus Ya Kalau Hanya input M Sama Dengan Input Gitu kan Nanti Ini jadi String kan Masuknya Harus pakai Integer Input Gitu ya Kalau Dibahasa Kita ketat Gitu Setuai Aturan dia Kalau di sini Gini aja Kalau dimaksudkan Dia bilangan Udah otomatis Ini jadi Bilangan Kalau dimaksudkan String Dia jadi String Nanti di bawahnya Perlakuan Oke Ada lagi Saya bahas Satu lagi Gitu ya Tapi udah Nggak ngantuk Tadi sih Ngantuknya Bahas Satu lagi Yang gampang Aja Yang ada Matrix Yang susahnya Nanti Hari Rabu Mana ya Vector Vector Eh banyak Ini Coba 12 Diberikan Sebuah Matrix A Ukuran Ini Buat Untuk Menukarkan Baris Kedua Dengan Baris Ketiga Empat Menukarkan Kolom Ke Satu Dengan Ketiga Nanti 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 Harus Lease Lease Itu Ada Ada Konsep List Di Algoritma Konsep Array Juga Ada Dibedakan Nah Di Python Ini Sebenarnya Tidak Ada Array Dari List Dipakai Seperti Array Gitu Gitu Kalau Betul Betul Array Gak Boleh Harus Setipe Isinya Kalau Bulat Bulat Semua Real Real Semua Isinya Nah Karena Dia Menggunakan List Jadi Boleh Gitu Jadi Boleh Kayak Gini Coba Saya Contohkan Gini Boleh Dia A Isinya Ini Apa Isinya Boleh Kayak Gini Campur Campur Apa O B Gitu Gitu Boleh Aja Kalau Benar-benar Vector Itu Gak Boleh Tapi By List Atau Vector Ada Kegunaan Spesifik Kalau Di Bahasa Pemprogram Tentunya Gak Dibicarakan Di Buku Buku Algoritma Itu Akan Dibicarakan List Itu Cocoknya Untuk Apa Python Untuk Apa Ada Juga Set Himpunan Itu Juga Struktur Data Tersendiri Kita Gak Akan Terlalu Jauh Kesana Oke Saya Akan Bahas Lagi Contoh Yang Gampang Halo Ada Yang Tanya Lagi Oke Di Python Setau saya Rasanya Begitu Tapi Kalau mau Ngecek Kasih aja Isinya Sebagian Bulat Sebagian Real Yang Dicetak Pada Saat Diprint Misalnya Misalnya Gini Saya Isi Misalnya Raya 1.1 3.5 Kemudian Saya Bikin Pengulangan Cetak A0 A1 A2 Kalau Memang Jadi Real Semua Nanti Keluarnya Kan 3 Ada 3.0 Kalau Keluarnya Hanya 3 Berarti Tetap Bulat Dia Enggak Enggak Apal Saya Gitu Ya Oke Nah Saya bahas Dulu Ini Nah Transpost Enggak Mau Enggak Ada jumlah Matrik Di sini Gak Ada Nuk 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 Susah Memeriksa Buat Agar Menghitung Vector Enggak Ada Ya Kok Nggak Ada jumlah Matrik Yaudah Saya Bikin Aja Dulu Contoh Program Menjumlah Matrik Algoritma Jumlah Matrik Kalau di ujian Jangan disingkat-singkat Gitu Kali ini Kan Saya Sambil Ngomong Jumlah Matrik Masukannya Saya Punya Matrik Berarti Harus Ukurannya Dulu Barisnya Kolomnya Kemudian Matriknya Saya Punya Matrik A Dan B Jadi Saya Memasukkan Gini Matrik Indeks Dua Kalau Di Algoritma Gini Aja Kalau Di Python Kan Harus Kurung Siku Kurung Siku Aij Nulisnya Gini I Jalan Satu Dua Sampai M Di Koma Atau Koma Lagi Juga Boleh Karena Ini Kalau Koma Takutnya Melanjutkan M Koma Gitu Padahal Bukan Ini Indeks Baru Koma Dua Koma M Dan Milikan Juga Bij Ukurannya Tentunya Tentunya Harus Sama Kalau Di Jumlah C Nah Boleh Juga Ini Kedua Ini Kalian Nulis Sekaligus Yang Dua Ini Sama Indeks Boleh Juga Nulis Aij Bij J Terus Tulis I Sekian J Sekian Di ujian Tidak boleh Nulis Kini Satu Dua Saya Nulis Gitu Nanti Gitu Ya Satu Dua N Boleh Juga Pakai Yang Bawah Keluarannya Saya Hasilnya Mau simpan Di matrik C C I J Komah I Jalan Dari Satu Dua Sampai M C Jalan Dari Satu Sampai N Begitu Nah Kita Lihat Langkah Langkahnya Karena Ini Mencontohkan Dari Awal Yang Masukannya Mau Saya Contohkan Juga Nulis Di Algoritma Jadi Diulang Ini Memasukkannya Ini Tinggal Kita Ikuti Aja Ini Jalan I Sama J Jadi Eh Ukurannya Dulu Read M N Kadang-kadang Mahasiswa Lupa Ini Nggak Ada Gitu Kalau Nggak Ada Ini Sudah Salah Ini Gimana M N Ya Kemudian Mulai For I 12 Titik-titik Koma M For J 1,2 Koma Titik-titik Koma N Nah Saya Nggak akan Pakai Yang ini Kalau Yang ini Nggak Enak Ya Hah Oh Share screen Nggak Ilang Ya Tentu Ah Ini Internetnya Nggak Stabil Udah Ya Oke Jadi Saya ulang Nulisnya Pakai Ini Boleh Pakai Ini Boleh Tapi Kalau Ini Nggak Enak Kita Berarti Memasukkannya A11 Kemudian B11 Memberikannya A12 B12 Enakan Yang Ini Matrix A Dulu Lalu Matrix B Nah Ini Karena Ntar Ini kok Tumbuk Tumbukan Gini Ya Karena Saya Mencontohkan Awal Jadi Ini Saya Ulang Lagi Di Sini Sebenarnya Nggak Perlu Yang Di Sini Kalau Udah Ada Ini Oke Jadi Or I Komal 2 Komal M Or J 1 Komal 2 Komal Titik Titik Komal N Fir Gitu Ya A I J Gitu 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 Nomor 3 Sama Untuk Membaca Yang Matrix B Bikin Sendiri Membaca Matrix B Persis Ini Menjumlahkan Nah Nanti Menjumlahkan Nggak Boleh Kalian Langsung C Sama A Tambah B Kalau Dinumpi Boleh Kita Disini Nggak Boleh Kecuali Nanti Di bagian Yang Kedua Jadi Penjumlahannya Harus Kita Bikin Pengulangan Juga Saya Bikin Gimana Salah satu Alternatifnya Seperti Ini 1 2 Sampai N Gitu Kemudian Jalan Juga For J 1 2 N Sebentar Salah Ada yang Salah Nanti Hasilnya kan Matrik C C C1 1 C1 2 C1 3 Dan seterusnya C2 1 Untuk Setiap Komponen Ini Itu kan Penjumlahan Dari A Dan B Oh ya Betul Berarti Tadi For C 1 2 Ini M Barisnya Komah N Sudah A M Sorry C Hasilnya C I I J A I J Ditambah B I J Begitu Tutup 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 Nah Selanjutnya Kita Mencetaknya Mencetaknya Nah Gimana Ini Mencetaknya Saya Taruh Di atas Aja Ininya Kemana Ini Sebenarnya Bingung Afterward Meng Copy Paste Semuanya Kemudian Saya Mau Taruh Di atas Bentar Contro V Muncul Eh Munculnya Kalau di bawah Yaudah Gak apa-apa Langkah Terakhir Udah ini kan Tinggal Lima Mencetaknya Sebenarnya Mencetaknya Kalau Udah Ada Ini Udah Gak perlu Tapi Di double Gak apa-apa ya Supaya Paham Kalau Nanti di dalam Pythonnya Juga kan Harus Ditulis Jadi Mencetaknya Saya Pengen Keluarnya Bentuk Matrix Ini Jadi C11 C12 C13 Sampai C1N C21 C22 Gitu ya Jadi For I 1,2 1,2 Koma Titik Titik Koma M Oh Gimana Ngaturnya Di algoritma Gak ada ya Aturannya Nah Gini aja Udah Oh 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 ya Kalau di Di algoritma Gak ada Cara Ngaturnya Supaya Jadi Kotak Ya Udah Keluarnya Agak Acak-acakan N N Print C C I J Ya Kalau di Algoritma Lebih ke Fungsinya Daripada Mengatur Format Keluarnya Satu-satu Ya Print 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 C C C C C C C Nanti Kalau di Python Kalian Bisa atur Terakhir Jangan lupa Stop To N Begitu Menjumlahkan Dua Matrix Oke Kalau Ada Pertanyaan Gak Kalau nggak ada hari ini, kita sampai situ dulu. Cuma saya akan lihat sepintas soal-soalnya supaya dipahami. Ya, yang pertama akan dilihat. Ya, silahkan. Nggak, nggak. Di Agos memang nggak usah yang pusing-pusing gitu. Langsung aja print. Nah, gitu ya. Oke. Kita lihat dulu supaya kalian nanti waktu bikin paham algoritmanya. Ini menjumlah biasa. Ini artinya dikalikan satu-satu ya. A1 kali A2, A3, sampai kali AN. Kalau ini di jumlah, ini dikali P. Bonacci udah di depan. Nomor 3 udah. nomor 4. Oh, jadi ini diberikan faktor disuruh mencetak indeks dari A yang nilainya sama dengan B. Jadi diberikan faktor dan bilangan. Misalnya isinya ini, maksud soalnya dulu ya, harus dipahami kalau maksud soal. Maksud soalnya kalau A-nya saya isi dengan faktornya adalah misalkan faktor ini. Ini nggak pakai notasi algoritma. Ini hanya faktor di matematik aja. 7, 8, 5, 3, 6, 7, 4. Kemudian B itu bilangan biasa yang saya kasih nilai misalkan 5. Maka nanti outputnya ingin keluarnya. Oh, yang angka 5 itu di posisi 1. posisi 4. Udah nggak ada lagi. Misalnya ini 5 lagi. 5, 6, 7, 7 gitu ya. Ini posisi di mana nilai B muncul. Itu maksud soalnya. Ini apa? Berikan sebuah faktor. Agomentukan indeks dari A yang nilai mutlaknya terbesar. Jadi mencari yang nilai mutlak terbesar ada di posisi berapa. Bukan angkanya tapi pengen posisinya, indeksnya. Ingat kalau di algoritma nanti indeksnya mulai dari 1. Nomor 6 ini apa? AI plus 1 min AI. I-nya jalan dari 1 sampai N min 1. Ini maksudnya gini. Saya hitung A2 dikurangi A1. dihitung nilai mutlaknya. A3 kurangi A2. A4 kurangi A3. Nah, mana yang paling gede? Yang paling maksimum. Jadi, harus dihitung A2 min A1. A3 min A2 sampai yang terakhir. AN min AN min 1. Nah, yang paling besar itu yang mana? Berapa nilainya? Ini nilainya kan ada sekian, ini nilainya berapa. Yang paling gede berapa nilainya? ya, itu maksud soalnya. Ya? Boleh. Boleh. ABS-nya paling boleh. Asal bapak senang gitu. Kalau saya senangan, kalian nilainya gede-gede nanti. ABS boleh, tentunya harus. nomor 7. Diketaui sebuah faktor ini buat algoritma untuk mencetak semua elemen yang berbeda dari A. Nah, ini contohnya udah ada. Ini faktornya. Hanya mencetak yang nilainya beda. 15. Pasti keluar itu. Pertama, pasti nggak ada yang sama dengan dia. 31. Kita lihat beda dengan sebelumnya. Cetak. 23 beda. Eh, 15 udah pernah ada. Nggak dicetak lagi. Hanya yang beda aja. 75, cetak. 23, udah pernah nggak dicetak lagi. 41, ini baru cetak. 15 tadi udah pernah. 31 udah pernah. 85, baru lagi. Gitu ya. Oke, mulai rada susah kan ini. Rada susah sedikit. Jangan nyontek. Dibiasain nyoba sendiri gitu. Di kuliah nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti tanya saya, saya tuntun membikinnya gitu ya. Dibuat, berikan sebuah faktor huruf kapital, huruf besar maksudnya, terbilih dari NM. Buat algoritma mencetak angka-angka dengan aturan berikut. Pada setiap huruf yang berbeda dari faktor tersebut, dicetak angka 0. Kalau hurufnya beda, angka 0. Kalau ada dua atau lebih huruf yang sama, maka huruf kedua atau lebih tersebut diganti dengan salah satu digit, 1 sampai 9, yang menyatakan jarak posisi huruf tersebut terhadap huruf sebelumnya. Yang sama. Apa itu? Bacanya juga pusing ya. Menjelaskan ya gini, maunya, maunya. Ini ada faktornya ini. Faktor huruf. Kemudian yang pertama, pasti belum ada yang sama. Cetak 0. Yang kedua kita lihat. Pernah sama nggak? Oh, sama dan sebelumnya. Hitung ini jaraknya berapa ke sini? 1. Ini kan A1, ini A2. Jaraknya 1. Cetaknya 1. Terus berikutnya B. Eh, belum pernah ada yang sama di depannya. Cetak 0. C, belum ada yang sama. Cetak 0. D, belum pernah ada yang sama. Cetak 0. Eh, ini B. B mah udah pernah. Nah, kalau udah pernah, kita hitung ke yang sebelumnya berapa jaraknya. 1, 2, 3. Nah, cetak angka 3. Kemudian, E, belum pernah. Cetak 0. F, belum pernah. Cetak 0. F lagi. Eh, udah pernah. Kesebelumnya jaraknya berapa? 1. Ini nyetak 1. E, 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 udah pernah. Berapa dari belakang jaraknya? 1, 2, 3. Cetak angka 3. A. A udah pernah. Jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jaraknya 9. Gitu ya. Kemudian, B. Jaraknya berapa? Ke yang terdekat ya sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cetak 6. Dan seterusnya. Nah, diasumsikan di sini nggak ada huruf yang jaraknya lebih dari 9 kalau ada yang sama. Jadi ini nggak boleh. Ini B. Eh, baru ada di sini setelah jaraknya 11 gitu. Itu nggak ada data gitu. Kalau ada yang sama jaraknya nggak lebih dari 9. Supaya nggak usah pakai digit. 10, 11, dan selanjutnya. Paham ya? Maksud soalnya aja. Maksud manual dulu. Nanti membangun algoritma, bayangkan manualnya dulu. Baru dibangun algoritmanya. Diberikan sebuah bilangan bulat N dalam basis desimal. Nah, mau diubah menjadi basis binar. Paham nggak basis binar? Udah tahu belum? Siapa yang udah tahu? Ya, ya. Coba saya cek aja ya. Ceknya gini. Eh, kuliah kita nggak maju nggak ya. Ya, terlalu lama. Misalkan bilangan desimal 10. Binarnya berapa? Binarnya adalah 1, 0, 1, 0. Bisa binar di gitu ya. Ini pembacanya berarti 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 3. Ya. Jadi posisi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini nilainya kalau dihitung ya 10. Nah, dari sini mau ke sini. Gimana caranya? Manual dulu tentunya ya. Jangan bikin program dulu. Nah, caranya cari dulu. Dibagi dua, dibagi dua, nanti gimana? Carilah di internet dulu. Males derasin ya. Lupa-lupa ingat saya juga. Iya, dibagi dua terus. Nanti diperhatikan sisanya. Bikin matrix run post jelas soalnya ini ada matrix menentukan di posisi berapa yang nilai mutlaknya paling besar. Contoh, ini matrixnya gini. 7, 1, 5, sembarang aja. 2, 8, 41. Nah, ini, ini minus aja kasih. Wah, ya jelas. Nah, ingin menentukan baris berapa dan kolom berapa yang nilai mutlaknya paling besar. Ini kan yang ini, yang nilai mutlaknya paling besar. Berarti baris 2, kolom 3. Ini jawabannya, baris 2, kolom 3. caranya yang nanti. Berikan matrix ini, menukar baris, A ini mah jelas soalnya. Ini, ini nanti dipakai di kuliah numerik. Sangat penting. Sebuah matrix A disebut dominan secara diagonal bila ini. Ini saya jelaskan aja ya. Ini, gini. Jadi, kalau dominan diagonal itu A, I, I mutlaknya selalu lebih besar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, I tidak boleh sama dengan J, A, I, J mutlak. eh, sorry, J sama dengan 1 sampai N, C tidak sama dengan I, jalan I-nya 1, 2 sampai N. Ini matrixnya terlaku yang namanya dominan diagonal ini hanya ke matrix persegi. Jadi, jumlah baris dan kolomnya sama. Ini kita lihat maksudnya gini. saya contohkan matrix 4 kali 4. 15, 1, 2, 8, 7, min, 8, eh, 80, 1, 2, 4, 3, 5, min, 2, di, 8, 1, 1, 1, 4, 50. Nah, mengujinya ini gini. Bayangkan I-nya 1. I-nya 1 aja ya, jadi baris 1. berarti A11 lebih besar dari sigma 1 sampai N, C tidak boleh sama dengan I-nya 1. Tidak boleh 1. I-nya 1, 1, C. Ini maksudnya adalah gini. Baca yang kanan dulu. Yang kanan berarti J jalan 1 sampai N, tapi J gak boleh 1. kalau J-nya 1, dilewat. A11 lewat. Mulai A12. Jadi, A12 dimutlakan, ditambah A13 ditambah N, mulai A12. Nulis kayak terus ditambah sampai A1N. Jadi, ini A12, A13 dijumlahkan mutlaknya setelah dimutlakan. Jumlah yang ini dibanding ini, ini lebih besar gak? Ini kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau iya, berarti ini dipenuhi baris 1. Tapi gak cukup baris 1, baris 2. Tarang I-nya 2. Jadi, kita nguji. A22 mutlak lebih besar gak dari J sama dengan 1 sampai N, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2. J tidak boleh sama dengan I. I-nya 2. A, I, J. Ini artinya gini, kalau dijalankan lagi yang kanan, berarti A berapa? 1 Eh, sorry, I-nya 2. A21 boleh ya. A21 yang ini saya kotakin. Kemudian A A22 gak boleh, karena J gak boleh 2. A23 A24 A24 itu semua di jumlah setelah dimutlakan. Jumlahnya ini dibanding yang diagonal. Diagonal masih lebih besar gak? Oh, masih lebih besar karena ini dimutlakan jadi 80. Ini cuma 7, 1, 2. Lebih kecil. Boleh. Berarti memenuhi. Nah, nanti yang ketiga yang ini di uji. Lebih besar gak dari elemen yang pinggir-pinggirnya di baris yang sama? Kalau ini gak dipenuhi karena 4 tambah 3 tambah dimutlakan jadi 9. Ini 8. Ah, gagal di sini. Di baris 2 gagal. Berarti dia tidak dominan diagonal. Meskipun di baris 1 lolos, baris 2 dia ini bagus, paling gede. Baris 3 ini juga bagus, paling gede. tapi di baris 4 baris 3 dia gagal. Maka tidak dominan diagonal. Kalau dia dominan diagonal itu diagonalnya dibanding pinggir-pinggirnya dia paling gede itu mutlaknya. Nah, kalian harus bikin ujinya. Nanti kalau gak bisa saya bahas. Yang ini jelas mengalihkan A dengan vektor. Ini matriks kali matriks. gak boleh langsung A kali B harus pakai pengulangan. Oke, itu kira-kira soal-soalnya. Saya pikir cukup sekian dulu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Lumayan nih ya. Pertemuan kita rabu membahas ini bisa lama nih. saya programkan satu kali pertemuan. Kalau gak bisa ya mungkin ditambah. Halo, sudah paham ya maksud soalnya? Jangan ditanya solusinya dulu. Kan kalian bikin dulu. Nanti kita bicarakan hari Rabu. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya pertemuannya. dicoba dulu. Sekian dulu. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.